Halo selamat datang lagi di channel aku. Sebelum mulai mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya ikutan IDO di CoinList. CoinList itu adalah sebuah platform IDO, IDO itu singkatan dari Initial Dex Offering. Kalau sebuah proyek menggunakan IDO, artinya proyek tersebut sedang mengumpulkan dana dari investor publik untuk pendanaan. Platform IDO seperti CoinList memberikan kesempatan kepada publik biasa untuk melakukan investasi pada proyek yang belum diluncurkan kepada umum. Sebelumnya proyek-proyek seperti ini hanya tersedia untuk investor-investor maupun pemodal besar. CoinList adalah salah satu dari sekian banyak platform IDO. Kalau kita melihat proyek-proyek yang sebelumnya diluncurkan di CoinList, sebagian besar dari mereka memberikan keuntungan yang besar. Kita lihat ini Guild of Guardians yang diluncurkan November 2021, harga sekarang 0,42 dolar. Sudah naik 390 persen. Terus ini Bikonomi, sejak dilaunching harganya sudah naik 666 persen. Immutable X, 1543 persen. Kita lihat sebagian besar proyek-proyek ini naik, tapi ada beberapa yang minus juga. Ini minus 38 persen, ini minus 40 persen, ini minus 43 persen. Tapi secaumum proyek-proyek yang diluncurkan di sini naik. Ini flow misalnya, naiknya 3706 persen. Ini Solona, Solona pasti teman-teman tahu. Ini naiknya 40.970 persen. Kalau teman-teman beli Solona senilai 1 juta rupiah pada saat diluncurkan, sekarang nilai investasinya sudah menjadi 409.700.000 rupiah. Filecoin juga naik 1.868 persen. Jadi rata-rata proyek di sini hijau. Kalau teman-teman bisa mendapatkan bagian dari IDO, maka kalian akan mempunyai kesempatan besar untuk menikmati keuntungan. Maka tidak heran kenapa banyak orang yang mencoba untuk ikutan membeli di IDO CoinList. Kita coba lihat proyek-proyek yang baru diluncurkan di CoinList. Ini proyek Galaxy Token, habis terjual. NIM token sold out atau habis. Ini proyek-proyek yang diluncurkan semua sold out. Saking banyaknya permintaan terhadap proyek-proyek ini, teman-teman harus mendaftar dulu dan antri untuk kesempatan membeli di harga IDO. Terkadang antrian bisa sampai di angka ratusan ribu. Jadi teman-teman yang mau ikutan di proyek IDO, pertama harus daftar di situs CoinList, verifikasi data diri termasuk mengupload pasport dan foto. Setelah itu harus mengisi formulir untuk tiap proyek yang mau diikuti. Setelah itu pada hari peluncuran atau hari H, teman-teman harus login dan standby di depan komputer. Teman-teman akan mendapatkan nomor antrian. Biasanya kalau nomor antrian di atas 40 ribu, apalagi di atas 100 ribu, kemungkinan untuk mendapat bagian dari proyek tersebut sudah sangat minim. Saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya ikutan IDO ini, saya ikutan antri untuk tribal token. Saya juga pernah ikutan IDO akselar token, antrian yang saya dapat 362 ribu, kemudian saya harus menunggu 3 jam. Tetapi token sudah habis saat antrian ke 100 ribu. Jadi saya gagal membeli akselar token. Kemudian saya coba ikutan lagi di proyek tribal token. Ini saya sudah antri 1,5 jam untuk IDO tribal token. Awalnya saya mendapat antrian 125 ribuan. Ternyata waktu tunggunya hanya 1,5 jam saja. Ini kemungkinan saya bakal dapat. Waktu tunggunya tinggal 6 menit. Masih ada 18.306 orang di depan. Masih ada sisa 45 persen alokasi yang tersisa. Tinggal 1 menit, antrian sisa 4.706, sepertinya saya bakal dapat karena alokasi masih ada 45 persen. Teman-teman doain semoga cuannya. Kita beli maksimum saja. 500 dolar. Kapan lagi bisa dapat proyek IDO? Aku pakai WSDT aja. Canteng semua ini. Nah ini total pembelian 500 dolar. Saya harus deposit 500 dolar WSDT ke wallet ini, baru proses pembelian selesai. Saya diberikan waktu sampai 23 Maret atau 6 hari dari sekarang, untuk melakukan deposit atau transaksinya akan dibatalkan. Apabila transaksinya dibatalkan, maka akun saya akan di blokir dari proyek-proyek IDO yang akan datang. Jadi teman-teman yang serius beli harus benar-benar siap dananya. Oke ini proyek tribal token yang saya beli. Jadi proyek ini menawarkan 2 opsi. Opsi 1 menawarkan token yang seharga 0,55 dolar, dan opsi 2 menawarkan token seharga 0,40 dolar. Saya belinya yang opsi 1. Kalau kita lihat di sini, tokennya akan dikunci selama 1 tahun. Artinya kita harus menunggu 1 tahun dulu. Kemudian tokennya akan dibagikan secara bertahap selama 6 bulan. Kalau opsi 2 tokennya akan dibagikan secara bertahap selama 12 bulan. Ini saya sudah membayar pembeliannya seharga 500 dolar. Jadi ini alasan mengapa banyak orang yang tidak jadi membeli token ini, atau hanya membeli dengan jatah sedikit. Karena tokennya tidak langsung dibagikan tetapi harus dikunci dulu selama setahun. Inilah alasan mengapa saya bisa mendapatkan jatah token ini meskipun mendapatkan antrian di 125 ribu. Padahal biasanya sangat susah untuk mendapat jatah IDO di CoinList. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.